Personil gabungan ini terdiri dari 156 anggota Polda Lampung, 2.248 personil jajaran Polres, lalu 2.333 dari gabungan TNI, Dinas Perhubungan, Basarnas, dan lainnya. Petugas disebar di 46 pos pengamanan, 16 pos pelayanan, dan 19 pos pantau. Ada beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian khusus petugas yakni beberapa jalur rawan kecelakaan dan rawan kejahatan. Guna mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan, petugas penembak Jitu disiapkan di beberapa lokasi. Selain itu juga akan ada patroli rutin dari personil rider Polwan yang akan mengawal dan memantau objek-objek vital menggunakan sepeda motor. Hal tersebut terungkap pada apel gelar pasukan operasi Ketupat Krakatau Idul Fitri 2018 di lapangan Koropi, Bandar Lampung. Beberapa ruas jalan yang memang bolong-bolong sedikit sudah diperpagi oleh Dinas PU kemarin. Kita sama-sama. Jadi kami sarankan untuk kendaraan-kendaraan besar menggunakan intas timur. Sepanjang jauh lintas timur ada sekitar 10-12 pos PAM gabungan TNI, PORI, dan intasi terkait di sana. Ada laksanakan patroli-patroli sebenarnya. Untuk wilayah-wilayah yang itu kita sudah pastikan tidak akan ada gangguan kriminalitas. Petugas berjanji akan selalu melakukan pengecekan jalur dan kendaraan operasional serta kendaraan yang dianggap mencurigakan.